Media Vietnam menyoroti persiapan negara-negara di ASEAN untuk piala AFF 2022. Hanya timnas Indonesia yang berani pilih lawan terberat di FIFA Match Day. FIFA Match Day di bulan September tahun 2022 menjadi persiapan terakhir tim-tim di Asia Tenggara untuk menyambut piala AFF 2022 tetapi setelah Federasi Sepak Bola India, AIFF, terkena sanksi FIFA, maka Vietnam berusaha mencari penggantinya. Negara-negara seperti Lebanon, Palestina, dan Jordania menjadi opsi terbaik Vietnam untuk pertandingan FIFA Match Day. Jordania, peringkat 86 FIFA, dan Palestina, peringkat 94, menjadi lawan seimbang untuk Vietnam yang saat ini menempati peringkat 97 FIFA. Media Vietnam, TETAO 247 menyoroti persiapan timnas Indonesia yang bakal melawan Kura Saudi FIFA Match Day, tim Indonesia akan memiliki dua pertandingan persahabatan dengan Kura Sao, tulis laman TETAO 247. Melawan Kura Sao membuat timnas Indonesia memiliki lawan terberat di FIFA Match Day. Pasalnya secara peringkat, Kura Sao jauh di atas calon lawan-lawan negara-negara ASEAN di FIFA Match Day. Seperti Thailand, mereka bakal menggelar Piala Raja dengan Malaysia, Tajikistan dan Trinidad dan Tobago. Secara peringkat FIFA, Tajikistan berada di peringkat 104 ranking FIFA. Berbeda dengan Kura Sao, tim anggota Koncacaf ini berada di peringkat 84 FIFA, artinya di atas Jordania, 86, calon lawan Vietnam. Kura Sao pernah mengikuti Piala Raja, 2019, dan mereka menjadi juara. Piala Raja pada tahun 2019 diikuti oleh empat tim, yakni Thailand, Vietnam, India dan Kura Sao. Artinya, timnas Indonesia bakal melawan tim yang di atas kertas lebih baik dari lawan-lawan timnas Vietnam dan Thailand di FIFA Match Day. Bahkan secara keseluruhan, hanya timnas Indonesia yang berani memilih lawan berat. Lantas apakah dengan memilih Kura Sao sebagai lawan di FIFA Match Day membuat timnas Indonesia mampu melawan Vietnam dan Thailand di Piala AFF 2022? Jika kalian punya pendapat lain, berikan komentarmu.